Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku Kita ini ada 2 Toyota Starlet ya bosku Ini Toyota Starlet yang kapsul Dan satu lagi ini ada Toyota Starlet yang kotak ya bosku Yang EP71 ya om ya, ini ownernya Oke, kita ini mau share tentang Nomor rangka sama nomor mesin Starlet Jadi dimana letaknya, baik itu di Toyota Starlet kapsul Maupun di Toyota Starlet yang kotak ini Oke, kita cek ya bosku ya Ini buat nomor mesinnya dimana nih om? Nomor mesin, ini di bawahnya nomor mesin lah Ada udah dicek kemarin bagus Cuman yang biasa aja di kendala itu dalam mobil tua itu Wajarlah kita belinya bukan mobil beli baru Kalau beli baru itu di dealer banyak Kita beli mobilnya emang sengaja Mobil tua Biasanya yang biasanya ini Kayak ini nih mobilnya udah-udah kropos di bagian ini nih Nah, yang jadi permasalahan itu nomor rangka Yang sering Yang sering, ini aja udah mau kemakan Iya, iya benar-benar Nah, nomor ini udah mau kemakan Tapi alhamdulillah nomor ini masih utuh Ini di krik kau Nah, di krik Biasanya kalau mobil jadul kayak gini Yang paling susahnya ini nih Nomor rangka Nomor rangka mesinnya Berarti letaknya cek di bawah Nah, letaknya di bawah di atas Selang rem ya Selang monster rem Ini ya, bosku ya Ini nomor rangkanya ini Letaknya di sini Nanti kita mau lihat Coba lihat yang kapsul ini Sama enggak ya Buat nomor mesin ini ada di bawah ya, bosku ya Di sini letaknya Di bawah persis Di bawah busi nomor satu ini ya Kebuat yang kapsul Gimana nih om? Gimana om? Kalau yang kapsul Biasanya sama juga sih Posisi emang enggak jauh beda Dari nomor rangka itu sama Kondisi di atas ini Berhubung mobil kapsul emang itu Lebih muda Lebih muda tahunnya Dan juga kadang-kadang masih terawat Ya, seperti inilah bonus lah bodinya Enggak ada dempul-dempulan Kalau yang tadi Yang starlight kotak itu Ada dempulannya Tadi kan habis dikerok Waktu beli itu Kita cari itu Kok enggak ada Kita kerok aja dulu Takutnya hilang ini Nanti kita enggak bisa balik nama Atau enggak bisa perpanjang Ini penting juga nih om ya Ini penting Buat kita balik nama Atau perpanjang Balik nama intinya Kalau balik nama Almutasi balik nama Itu kan perlu penggesekan Kalau untuk nomor mesin sama om ya Untuk nomor mesin sama Kalau ini EP 80 EP 70 sama EP 70 itu sama Masih dipercisi di bawah Ini kan sama-sama 1000 cc Ya, jadi begitu bosku ya Jadi letak mesin serta letak Nomor rangka itu sama Ya, kecis di atas Serang booster rem ya Jadi seperti itu bosku Ini sama ya intinya Jadi buat Nomor itu penting juga Hati-hati ya Kalau enggak ada nomor rangkanya Bisa jadi bisa-bisa Enggak bisa balik nama om ya Ya, enggak bisa mutasi Ataupun balik nama Oke bosku Mungkin Hanya sekedar sharing aja ya bosku ya Ini letak dari Nomor rangka serta Nomor mesinnya Pada Toyota Starlight kotak Serta Toyota Starlight kapsul bosku Oke, terima kasih bosku ya Semoga bermanfaat Oke, kita lanjut di Nanti di video selanjutnya bosku ya Terima kasih Om, terima kasih om ya Yuk, yuk, yuk sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati